Hai guys, welcome back to story of Ijal Ini gue baru banget pulang dari sekolah ya, gue baru banget di celana Gue baru banget bangun karena gue abis ngalamin kejadian aneh banget gitu di sekolah Pertama, tadi gue tiba-tiba mingin sani Dan kayak di mimpi gue tuh aneh banget gitu loh Gue, ntar ya, abis oleh bad case dari live-nya mati Oke, jadi lanjut cerita tadi ya Kan gue pingsan, dan gue di Broco KS sama temen-temen gue Dan pas gue pingsan, gue tuh mimpi, mimpi bener-bener aneh banget Gue gak ngerti itu kenapa gue bisa mimpi kayak begitu Tapi sedikit cerita nih ya, kayak gue bukan yang berasa sih paling bad Tidak ada bagaimana gitu kan, tapi emang gue tuh agak tengil lah di sekolah bisa dibilang Kayak gue pas itu pernah bikin kongen gue dijauhin Iya, iya, panjangиров, ya ya mungkin beri pejirah itu pejirah 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 misalnya parah kayak yang dikejirlo terus itu kayak pengennya pengen ini ada pengen gue lah aku 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 dulu aja kayaknya gue juga pernah jauhin temen gue gue juga pernah jauhin temen gue eh sudah eh gak ini ngerjain PR di inggris lu udah belum ada lah lu mah cabut dulu ya di inggrisnya ini lu disuruh ini baca terus ntar lu ini ngerangkum dari semua bacaan tadi tuh udah cepet gitu ya iyalah gua juga males tapi demi pendidikan bro asli 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 gua gua juga di kelas sering cuek gitu kan sama guru gua tidur gua yang lagi ngerjain apa gua gak ngerti gua bomat lah Ijel, bangun, kerjakan selalu di depan Bangun, kerjakan selalu di depan Iya, salah, tidurmu di kelas Gimana mau bisa, duduk Gue juga pernah nukar jawaban ujian teman gue Biar gue nilainya jadi bagus kan Biar gue nilainya jadi bagus kan Kayak ada mimpi, di dalam mimpi, di dalam mimpi Kayak gue tidur, lalu mimpi, lalu mimpi lagi Dan disitu kayak semua orang yang pernah gue sakitin Atau mungkin gue berbuat orang baik ke mereka Ada semua disitu Dengan segala krengomannya yang gue juga gak ngerti Dan disitu juga gue kayak merasa ada suara yang bisa gue dengar Tapi gue gak tau itu tuh dari siapa Terus dari mana Gue gak tau sama sekali Dan gue rasa kayak ada sosok yang selalu ngikutin gue gitu Tapi gue gak bisa ngeliat Gimana? Senang, gue ngusup barang-barang Enggak, aku gak ngurusakin Ini gak ngurusah Artinya gue rawat dari mbak gue Aku gak ngurusakin, aku cuma ngurusin aja Alah, alah, gak ada itu alasan Gak ada Eh, manusia, lu tuh siapa yang salah coba Mau gak? Eh, lu gak apa-apa? Enggak, aku gak apa-apa Serius lo Soalnya lo mirip sama temen gue yang pingsan di UKS dari Isaniana kemarin Gak bangun-bangun Oh gitu Yaudah, semoga cepat sembuh ya Eh, baju lo kok gitu sih? Lukan juga, Son Hah? Lah, kok? Sorry, gue bukan temen yang baik Memohon akan kemampunan Memohon akan kebencian Namun tetap mengharapkan penerimaan Kesalahan lo tidak telah dapat dihapus Gue nyesel Gue pengen minta maaf Baik Eh, gimana nih? Ini gak bangun-bangun nih Ini apa kita harus sirap pakai air aja? Oh, ini orang Gue kenapa? Lu tadi jatoh dari kursi Terus lu digotong ke UKS Gara-gara gak bangun-bangun Semuanya Gue mau mau ngasih sesuatu ya? Gue mau minta maaf ya sama lo semua Hah? Tombeng lo tinggi banget Ya, gue mau minta maaf aja gitu Soalnya gue pernah bikin Mulai dianggap Bikin lu pas dijauhin Bikin lu-lua bantem Menggur milailu Gue mau minta maaf ya sama-sama kesalahan gue Alah Yaudahlah nih kami maafin Tapi kamu harus Dijainin kami Donate sama seminggu Iya Jadi intinya Pas gue bangun Dari Gue pingsan itu Gue kaya minta maaf Ke temen-temen gue gitu kan Sebagai temen yang baik gitu Gue minta maaf Karena mungkin Karena kayak Dari mimpi itu Tiba-tiba gue sadar gitu loh Tapi jadi orang Jangan membuat baik Kepada orang lain Terus mengagai temen-temen kita Ya, sekian itu mungkin Ya, cerita gue buat hari ini Sekarang gue mau mandi dulu Thank you guys for watching And see you next time On Story of Ijal Bye-bye Bye-bye